Selamat malam Pak, selamat datang di Pesanggerahan Langan Arjo Tolong diperkenalkan namanya dan dari mana? Saya nama Musliman dari Yonggol Bogor Bogor ya, naik apa tadi ke sini? Nah ke sini ya naik mobil dengan rekan-rekan saudara Ya tujuannya ya napaktilas Napaktilas leluhur kita jaman dahulu Jaman raja-raja Ya mungkin generasi kita adalah penerusnya Banyak hal-hal yang gak tau Ya mohon kepengen tau, itu aja Terus tadi sempat masuk ke Sumur Bandung Nah di Sumur Bandung Saya disitu minta ridonya Karena saya disitu mandi dan ngambil air wudu Dan selanjutnya saya berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa Hakekatnya dan keramatnya kepada semua penunggu yang ada disini Nah mohon minta didoakan Nah soal hajat apapun itu kan tergantung dirinya masing-masing Ada pengalaman apa tadi misalnya? Nah pengalaman yang sangat ini ya tadi waktu berdoa di dekat tangga tuh Ya saya sih Dengan saya pribadi saya disambut dengan baik Itu mungkin pakaian raja ya mungkin beliau lah Karena pakaiannya seperti raja Ya saya juga sampai netesin air mata gitu Ya Alhamdulillah beliau nerima dengan kami-kami Ya khususnya saya Dan saya berdoa dia juga mendoakan gitu Itu Ya adakah pesan-pesan beliau untuk umum yang bisa Nah untuk pesan beliau ke saya nitip Hindari dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Apalagi dunia sekarang ini lagi manusianya pada murka Begitu Oh pesannya begitu Ya kita-kita yang bisa mengendalikan manusia yang beriman takwa kepada Allahnya Itu pesannya Baik Kalau dalam pengalaman seperti tua mengunjungi para karuhun Di mana yang punya pengalaman cukup penting misalnya? Nah yang cukup penting ya mungkin awal perjalanan dari daerah Sancang, Garut Zaman itu ya masih dituntun-tuntun sama orang tua Mencari jejak Tilas apa Tilemnya Yang Prabu Siliwangi zaman itu Ya Alhamdulillah Di sana ya kita dimandiin Di apa waktu itu dituntun lah gitu Nah karena beritanya disana kan simpang siur Kata si B disini Kata si C disini Ternyata kan bukan Itu sebenarnya misi zaman itu Terus kesan-kesan Anda disini Melihat Langan Narjo Dan tadi sempat masuk berdoa Apa yang Anda Pandangan pikirkan? Nah disini Untuk pemikiran masa depannya Semoga ada orang yang tergugah untuk merawat ini Karena ini kan Ya aduh Menjadi merinding ya 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 Aurannya gitu Ya Emang titipannya seperti itu Semoga nanti ada donatur yang tergugah Bisa merawat ini Amin Jangan merasa terpaksa Dengan sendirinya Ya Karena ini terbengkalai Benar terbengkalai Dan siapapun yang datang kesini Insya Allah Allah akan mengabulkan Amin Yang penting tujuannya lurus Amin Baik Terima kasih Pak Selamat Jalan Jalan Nanti kalau pulang Amin Dan semoga Keberkahan selalu Amin 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 Maman Amin Amin Amin